Pasca bencana longsor di Kebupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tiga desa di wilayah kecamatan Bambang masih terisolir. Dan untuk membuka akses jalan, pemerintah provinsi bersama kebupaten terus mengarahkan alat berat ke lokasi longsor untuk membuka jalan. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharudin bersama dengan Kapolda Sulbar dan Forkopimda Provinsi dan Kebupaten setempat meninjau langsung bencana longsor di Kebupaten Mamasa. Dari pantauan di lapangan, bencana tanah longsor yang terjadi di Kebupaten Mamasa menyebabkan sejumlah daerah terisolir. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharudin mengatakan sebanyak tiga desa masih terisolir, yaitu desa Salo Kepopo, kecamatan Bambang, desa Baruru di kecamatan Arale, dan desa Toka yang berada di wilayah kecamatan Pana. Ketiga desa tersebut masih terisolir, lantaran ada dua titik longsor yang membuat akses jalan masih tertimbun material longsor. Untuk wilayah kecamatan Pana, yang memang aksesnya sangat jauh dan sudah dijangkau, alat berat dan bantuan logistik akan disalurkan melalui Kebupaten Tanah Turaja. Saat ini pemerintah Provinsi bersama dengan Kebupaten setempat telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk melakukan pembersihan dua titik longsor untuk membuka akses menuju ke tiga desa tersebut. Kita mendapatkan laporan tentang kondisi objektifnya, ternyata masih ada tiga desa yang terisolasi. Satu desa Baruru, dua Salo Kepopo. Dua itu masih perlu paman alat, intinya, dan percepatan. Satu lagi, desa Tokta, kecepatan Pana, rupanya itu sudah dua bulan resolasinya. Nanti ada waktu saya cek di sana, asesmen, bagaimana cara langkah percepatannya. Karena memang medannya rupanya berat sekali menurut kekerangan dari Kepala Balai, diakses dari sini. Tetapi, wilayah itu bisa diakses dari Tanah Toraja. Nah, ini Mas Asus berintahkan Pak Sekda dengan tim, apa itu, Nanggulan Bencana, supaya kita dorong logistik dari Toraja. Kita pastikan dulu, keluarga di sana itu logistiknya cukup mencukupi. Itu dulu, baru sambil kita upayakan yang lain. Nanti kita, saya diskusi lagi Pak Upatri, apa upaya langkah yang lebih detail bersama TNI Polri dan unit-unit termasuk Kementerian PU. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mapping si kecepatan Pana ini bisa kita akses lebih cepat.